Dan ini juga merugikan bagi keluarga Banten maupun keluarga Jogja dan lain sebagainya Karena kami tetap memiliki data-data tersendiri Kalau keluarga Jogja ada bukti data serat-serat silah lalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan video kali ini hendak menanggapi dan mengklarifikasi tentang tokoh yang ada di Tangerang Banten Yakni Seh Gajah Barong Yang dalam pemberitaan di media tertentu Diinformasikan bahwasannya Seh Gajah Barong ini Dialiaskan sebagai Habib Hussein Bintoha Bin Yahya Nah ini yang hendak kami kabarkan bahwasannya hal tersebut tidaklah benar Sebelumnya juga saudara-saudara kami dari Balai Adat Karyan Tangerang Sudah mensurvey langsung ke lokasi makam Astana Gajah Barong Di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Alhamdulillah disana masih terjaga Nama-nama di papannya, di nisannya, di pelang-pelangnya itu masih dengan nama Seh Gajah Barong saja Tanpa nama Habib Hussein Bintoha Bin Yahya Alhamdulillah Nah cuman hanya saja yang kami perhatikan Pemberitaan di media sosial atau di media elektronik Itu menyatakan bahwasannya Seh Gajah Barong ini adalah Alias Habib Hussein Bintoha Bin Yahya Nah ini yang kami hendak Mengklarifikasi bahwasannya Hal tersebut tidaklah benar Berdasarkan folklor dari masyarakat setempat Seh Gajah Barong ini adalah tokoh yang berasal dari Dimasa Semasa dengan Maulana Hasanuddin Banten Dan juga ada yang mengkabarkan beliau berasal dari Demak Nah hal tersebut bisa-biasa saja Yang berarti menandakan beliau ini hidupnya di abad 16 Masehi Karena Sultan Maulana Hasanuddin Banten Lahir di tahun 1478 Wafat di tahun 1570 di abad 16 Masehi Dan di tahun 1526 Beliau menjadi Adipati Banten di bawah Demak Dan nantinya di tahun yang memindahkan kekuasaannya Dari Banten Girang ke Banten Pesisir Dan di tahun 1552 Menjadi Sultan Banten Berdaulat Nah dan beliau juga sebagai menantu Daripada Raden Patah Demak Nah jadi bila mana Seh Gajah Barong Utusan Demak Dan juga sebagai pengawal daripada Maulana Hasanuddin Banten Itu bisa-biasa saja Tapi yang tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar Di masyarakat melalui pemberitaan tentang Seh Gajah Barong ini adalah Kalau beliau dialiaskan sebagai Habib Hussein Bintohabin Yahya Dan kalau beliau dianggap sebagai tokoh dibalik sejarah Tiga Rasa Tanggerang Karena kalau sejarah Tiga Rasa Tanggerang Ini terkaitnya dengan kurun waktu yang berbeda dengan tokoh yang berbeda Kalau Tiga Rasa Tanggerang terkaitnya dengan peristiwa 13 Oktober 1632 di abad 17 Masehi Dengan latar belakang para tokoh-tokoh yang bernama Raden Suryadi Wangsa II Raden Arya Wangsa Kara dan Raden Arya Jaya Santika Jadi ini tidak terkait dengan Seh Gajah Barong yang mungkin hidupnya lebih dulu mungkin Yang pasti ini kita mengkladifikasi berdasarkan data dari Paririmbun Karian Parahiang Bahwasannya tokoh Tiga Raksa yang terkait tentang sejarah Tiga Raksa Itu bukanlah Seh Gajah Barong Dan juga bukanlah yang beralias Habib Hussein Bintohabin Yahya Nah bila mana Habib Hussein Bintohabin Yahya Dengan jelasnya kata-kata Bintohabin Anak dari Habib Toha Ini mestinya ada di kurun abad 19 Masehi Karena kalau kami lihat ini Habib Lutfi ini seringkali juga membelokkan sejarah di keluarga lain Dikabarkan bahwasannya leluhurnya ini adalah alias daripada Seh Ramadjati yang ada di Semarang Dialiaskan lagi dengan nama Kanjeng Raden Temenggung Sumo di Ningrat Nah ini dialiaskan sebagai Hasan Bintohabin Yahya yang hidupnya di abad 19 Masehi Nah kemudian dalam data Jogja Yang bernama Kanjeng Raden Temenggung Sumo di Ningrat yang asli Yang anak daripada Raden Jaya Ningrat Keturunan daripada Ki Agen Rang Bukan keturunan dari Habib Bin Yahya Ba'lawi Ngarang-Ngarang Ini makamnya di Jogja Nah sayangnya di jajaran bantu Jogja ini Malah dialiaskan sebagai Habib Ahmad Bin Toha Bin Yahya Yang seakan-akan malah bersaudara dengan Hasan Bin Toha Nah lebih parah lagi Pangeran Dipenegoro yang pahlawan nasional Itu dialiaskan juga, diklaim juga Sebagai Habib Hamid Bin Toha Bin Yahya Padahal Pangeran Dipenegoro jelas-jelas anak daripada Sultan Hamengku Bono III Nah ini kan seakan-akan dibelokkan Seakan-akan Hasan Bin Toha Bin Yahya Semarang Ahmad Bin Toha Bin Yahya yang ada di Jogja Habib Hamid Bin Toha Bin Yahya di Jogja juga Dengan Gajah Barong ini dialiaskan sebagai Hussein Bin Toha Bin Yahya Ini seakan-akan saling bersaudara anak daripada Toha Bin Yahya Padahal ini jelas pengkaburan dan pembelokan sejarah Karena kalau saya Gajah Barong hidupnya dapat 16 Masehi Jadi ini kami prihatin Karena ini berarti Habib Hamid Bin Yahya ini Kurang teliti Menyampaikan kabar ini agak semeraut atau agak ngasal Karena tidak terbukti dengan sejarah lokal setempat Dan ini juga merugikan bagi keluarga Banten maupun keluarga Jogja dan lain sebagainya Karena kami tetap memiliki data-data tersendiri Kalau keluarga Jogja ada bukti data serat-serat silah lelur ingka dan rujan Jogja Data babat spehi, babat dipenegoro Kalau kami mengenai ini ada data sajarah Banten Ada data manuskrip pariribon karyan parahiang Sehingga tidak bisa sembarangan sejarah ini diobok-obok Dibelokan dan dikaburkan Apalagi oleh Oknum Habib Ba'lawi Mosal Yaman Yang ternyata sudah ketahuan bahwasannya punya doktrin-doktrin yang kurang baik di negeri ini Ada yang menyatakan bahwasannya Kaki Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada Kepala Kiai yang bersorban Ada yang menyatakan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim Ada yang menyampaikan berguru kepada satu Habib bodoh Lebih utama daripada berguru kepada 70 Kiai yang alim Dan juga ada pembelokan sejarah seperti ini Ini kami sangat prihatin Apalagi di masa sekarang ini Sudah ada kajian nasab dari kitab oleh Kiai Imarin Usman Bahwasannya terputus riwayat lima abad Dan juga ada kajian genetik Bahwasannya para Habib Ba'lawi Bukanlah Tumenosulullah Tapi ternyata genetiknya adalah keturunan Yahudi Kazar Dari Trah Kaukasia Atau Kaukasus Sehingga kami prihatin Kami harapkan Habib Lutfi bin Yahya Agar tobat, insaf Jangan lagi membelokkan dan mengkaburkan sejarah Para keluarga-kewarga dari bangsawan Nusantara Demikian Masukan dari kami Dan klarifikasi dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!